Agar kita bisa bahagia Agar kita bisa bahagia Kalau sudah punya keluarga Mungkin diantara masih sudah menikah Fokus untuk Punya hubungan baik dengan pasangan Artinya kita menjadikan Rumah kita tempat Kerinduan kita, kita ingin pulang ke rumah Jadi jadikan rumah kita tempat yang kita betah Di rumah tersebut, kalau kita sudah betah Di rumah kita bahagia Kalau kita sudah betah di rumah kita bahagia Sebagian orang tidak bahagia di rumahnya Maka dia keluar, cari kegiatan-kegiatan Sampai bilang sama saya ustad Aduh Makanya saya malas pulang ke rumah ustad Kenapa? Kan dia ada masalah dengan istrinya Saya punya kursi disini, saya kursinya disana Ya Allah Gimana ya Rumah tangga Kayak begitu, sengsara orang seperti begini Yang masih jomblo harus tahu Kalau sudah nikah, fokus Bikin kebahagiaan di rumah Ya Allah mengatakan Apa namanya Wa ja'ala lahu zawjahu liyaskuna ilaiha Kata Allah Liyaskuna ilaiha Apa namanya Hualadzi khalaqakum min nafsi wahidah Ialah menciptakan kalian dari satu jiwa Kemudian Allah menjadikan Bagi jiwa tersebut Zawjaha liyaskuna ilaiha Jadikan istri pasangannya Agar menjadi tentram dengan istrinya Tersebut Ya Allah juga berkata Yang lain Litas kunu ilaiha Ya Allah menciptakan kalian Ya Istri-istri Agar kalian menentram dengan istri-istri tersebut Saya sering sampaikan bahwasannya Kebahagiaan utama seorang laki adalah Tentram dengan istrinya Tentram dengan istrinya Maka Ciptakan kebahagiaan di rumah Jangan sampai kita cari kebahagiaan di luar Ya Akhirnya kita tidak bahagia di rumah Seorang laki yang masih cari kebahagiaan di luar Pada ikatnya adalah seorang laki yang Sengsara Kalau dia sudah menemukan kebahagiaan di rumah Berarti dia laki yang paling bahagia Laki yang paling bahagia Rindu ketemu istrinya Pengen ngobrol sama istrinya Pengen bernyakraman sama istrinya Bahagia kelihatan wajah istrinya Ciptakan ya Suami istri harus demikian Ini diantara sarana yang buat kita bahagia Karena waktu kita banyak di rumah Kalau kita tidak ciptakan kebahagiaan di rumah Maka kita adalah orang yang Yang sengsara Terima kasih